Halo semua dan kembali lagi di channel Azraelo dan hari guys gue mau tunjukkan kalian sebuah data pack yang literally mengubah semua dunia minecraft ya guys Ini data pack yang gue cari-cari ya guys jadi kalian bisa cek link di deskripsi semua itu ada data pack-data packnya ya guys Jadi ini kalian bukan mod bukan plugin jadi ini data pack guys jadi literally kalian bisa taruh di minecraft vanilla kalian langsung gitu ya Jadi create world langsung taruh di daerah data pack gitu ntar gue tunjukin caranya gimana Dan ya kita langsung mulai lihat worldnya ini ya guys ya Nah ini guys seperti kalian lihat ya guys ya disini tuh aneh ya guys kayak perasaan bukan rumah village biasa Iya guys ini karena ini data pack apa gitu namanya lupa pokoknya ada data packnya banyak banget yang ngubah semua villager-villager ini Kalian bisa lihat ya rumahnya jadi lebih keren jauh lebih keren tuh guys tuh lebih detail tuh Dia tuh jadi kayak rumahnya lebih keren nih kayak catnya ini kayak blacksmith ya perasaan ya Ini kayak blacksmith mungkin oh bukan ini kayak tempat restoran gitu mungkin atau kayak in Oh iya bener ini kayak in itu in atau kayak hotel gitu guys ya jadi tempat-tempat villager tinggal Tapi sedihnya ini kayak ada rada kepotong gitu jalanan nih ya kita kasih jalan nih untuk villager ini ya guys Rada kasihan guys Terus ini ada rumah-rumahnya tuh kalian bisa lihat ya jadi setiap rumahnya tuh dia punya ciri khas sendiri-sendiri gitu Terus juga ada market terus juga ada nah ini ini kayak gini-gini nih kayak mungkin nih kayak tukang ikan kali ya Gue nggak tahu nih guys apa ini guys iya guys pokoknya oh oh ini untuk lander-lander gitu nggak tahu lah apa namanya Gue pokoknya nih kalian bisa lihat ya guys ini dia setiap setiap bangunannya ciri khasnya lebih dapet dan lebih detail Gue lebih mending tinggal di village gini guys ya daripada build this rifle males gitu soalnya ini aja udah bagus gitu Terus kalau kalian perhatiin juga nih worldnya sudah berubah ya guys ya kalian bisa perhatiin pohonnya jadi begini guys Ini banyak banget bayang-bayang barunya ini salah satu dari contoh dari sekian banyak yaitu Bayang dark forest dark forest semua diubah menjadi kayak gini ya guys kalian bisa lihat ya Tuh wah wah jadi lebih serem nggak sih tuh kalau kita pegang torch ya tuh guys dark forest guys jadi kayak gini Oh my god ya kalau kayak disitu masih biasa ya normal lah ya cuman gue mau tunjukin kalian ini masih banyak sih kita coba keliling-kelilingnya dulu ya guys ya Intinya itu dark forest jadinya begitu tuh bah kalau kita lihat dari atas nih ya guys ya Wuhu tebal banget boss lebat ya guys ini kita pakai spektatornya biar bisa terbang kencang dengan cara nge-scroll ke atas Kalian bisa lihat ya itu ya tempatnya terus juga nih kayak ada beberapa nih kayak desertnya gini juga jadi lebih cakep tuh Nggak bisa lihat ya tuh mau ini masih normal guys nah masih ada data pack-data pack lain ada dari wall of conquest dari apa gitu namanya Pokoknya ntar pokoknya ada di deskripsi semua nama-namanya gua nanti gua kasih linknya ya kalian bisa download dan ini untuk 1.16 1.16.5 guys jadi ya itu ya guys ini kalian bisa lihat ya guys daerah mesanya lebih keren gitu Oh terus juga ini guys nih lihat tuh di sini tuh kalian bisa lihat ya di sini data pack-nya udah kasih kita apa namanya udah kasih kita warna leaf yang berbeda guys gitu kalian bisa lihat nggak tuh ini lift biasa loh guys bukan lift tambahan atau apa ini ini kayak emang warnanya guys dari biome ya diperasaan itu ini dari biome ya guys nih kalau kalian mencet F3 atau birch forest hills nah itu tuh kalau di vanilla Minecraft tau gua nggak ada guys atau ada cuman nggak sebagus ini gitu kayak tuh kalian bisa lihat ya warnanya lebih lebih cakep tuh ada yang lebih yang lebih orange atau lebih coklat gitu atau ada yang lebih merah tuh pokoknya kalian bisa lihat tuh worldnya jauh lebih cakep guys sebenernya banyak banget sih guys kayak beberapa apa beberapa biome lain-lain lagi coba kita muter-muteran dulu ya barangkali ketemu kayak village lagi gitu atau atau ininya apa elege apa yang itu elager ya apa sih namanya ya elager yang punya fortressnya itu bukan cuma tower doang ini seliteri fortress guys kayak fortress beneran gitu Oh nih guys kita pakai lokit biome aja ya guys ya pakai lokit biome kita lihat ya guys bambu jungle coba ya kita lihat ya bambu jungle kayak gimana dia ding 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 wuuu wusset dah guys ya bambu jungle jadi begini guys oh my god tuh guys jadi lebih keren kalau kalian perhatiin gunung-gunungnya juga lebih rapi nggak lebih nggak berantakan tuh kalian bisa lihat ya bah bah tuh guys tuh mana ada guys di Minecraft vanilla kayak gini guys junglenya jadi lebih rapi tuh kalian perhatiin dah semuanya nih kayak jadi tertata rapi enak dilihat gitu tuh kayak gini kayak ada air-airnya tuh ini jungle-nya wah gila sih ini kalian ya guys untuk para-para Minecraft survival enjoyers enjoyers gitu atau gimana lah itu kalian harus cobain datapak ini sumpah ini seru banget gua juga kayak kalau gua gua emang jujarnya kalau gua sendiri emang nggak suka ya survival cuman kalau kalian mau coba gitu ya sendiri bah ini keren banget Oh terus sama ini guys dia danaunya lebih rapi tuh kalian lihat ga danau nya dia lebih lebar terus lebih dalam juga kadang jadi nggak nggak cetek-cetek gitu tuh terus juga danau itu tuh dia ada bentuknya guys nggak kayak Minecraft vanilla biasa guys burik kayak putus-putus nih kalau ini enggak guys dia nyambung terus tuh wah gila kalau lo kalau kalau nggak nggak suka suka sama datapak ini sih gua nggak tahu sih bro soalnya nih asik banget sih jujur aja ya oke ini kalau kalian lihat tuh perhatiin tuh lihat tuh rivernya lebih bagus danau nya semua pokoknya keren banget lah Nah kita coba cek lagi ya guys ya lock it lock it apa lagi nih ada bambu ada basalt itu beach coba kita lihat beach beach ada perubahan kah oke ternyata beach kalau beach sini nggak ada perubahan ya tunggu tunggu di sini ada rune bro hahaha ini kenapa begini Astaga ini guys ada rune underwater rune gini malah di atas gitu orang bener-bener ya pokoknya ya itu mungkin ada beberapa bug mungkin cuman ya siapa yang peduli gitu cuman kecil-kecil dikit lah siapa yang peduli juga birch forest ada cold ocean juga cold ocean coba kita lihat ya ada cold ocean kalau cold ocean Oke jadi nggak ada perubahan ya guys tapi guys di sini guys semua yang di daratan literally diubah semua sama dia guys ini keren banget yang buat kayak keren banget dah kalian harus cek ini ya sumpah Oh ini desertnya guys kita coba ya guys desertnya nih ya ya desertnya lebih rapi nih guys kalau kalian lihat ya tuh tuh bah 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 tuh lihat gak sih itu worldnya kalau kalau kita lihat dari jauh ya kalau kita lihat dari jauh nih ya gue render nih guys ya untuk kalian semua nih ya bisa kalian lihat ya nih PC gua mungkin rada kebakar dikit kali ya guys hahaha tuh guys desertnya jadi lebih keren tuh bah 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 oh sama ini guys bagian sini kalian lihat deh desertnya village ya tuh bangunannya ada beda lagi guys tuh bah tempatnya jadi lebih keren gitu kayak jadi ini buildnya arabic style gitu ya style-style arabic atau semacamnya ini style bangunannya jadi lebih kotak-kotak terus juga ada bangunannya kayak kayak masjid-masjid ini atau kubah gitu bentuk-bentuknya pokoknya kayak gitu-gitu ya guys ini village jadi keren terus kita lihat lagi guys kita coba cari lagi guys gua belum ketemu guys itunya apa kayak oh gini aja guys gua mau tunjukin kalian eh fortress ya fortress could not find alamak kejauhan guys bastion remain buried treasure enggak desert pyramid mungkin desert pyramid berubah oh enggak guys desert pyramidnya masih sama guys desert pyramidnya masih sama tidak ada perubahan cuman yang berubah tuh kayak fortress eh terus kayak villager gitu kayak jungle pyramid juga masih sama mansion mansion mungkin ada mansion juga nggak berubah sih setau gua oh berubah guys oh berubah ternyata guys oh my god ini baru pertama kali gua liat juga guys jujur guys ini baru pertama kali liat mansionnya jauh lebih keren guys oh my god bro bro jadi keren banget guys ini data pack dari wall of conquest ya guys ini oh my god ini keren banget sih guys parah sih kalian bisa liatnya mesanya juga badai guys jadi lebih rapi tuh oh my god bro kenapa sih minecraft nggak buat gini kenapa harus komunitasnya buat gitu kenapa nggak langsung default minecraftnya kayak begini gitu kayak jadi lebih keren gitu kenapa why gitu kayak dia triliunan loh guys kenapa tidak bisa buat sebagus ini why sedih aku ini sedih ya tau nih kita cobalah cari-cari lagi ya guys kita coba cari nandar fosil ocean ruan villager outpost nih villager outpostnya juga diganti kalian bisa liat ya bah 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 ini ya guys ya villager outpostnya nih maksud gua nih ya guys jadi sini tuh ada tenda-tenda terus ada kayak kandang untuk iron golem kayak ditangkep gitu gue juga bersadar itu internet iron golem dalamnya kalian bisa perhatiin ya guys ya oh ya gimana kalau kita bebasin ya guys ya apakah dia akan menyerang bebas kau ayo ayo iron golem serang mereka ah bantu saya menyerang ini jajah-jajah fortress ini atau apalah ini ya guys ya bisa lihat ya guys jadi lebih keren gitu nggak cuman tower satu gitu jadi kayak outpost-outpost beneran gitu kayak bukan outpost-outpostan terus ada apa lagi nih ya run portal sama shipwreck shipwreck mungkin keganti juga mungkin shipwreck mana shipwrecknya babang tuh shipwrecknya mana ala malah di bawah tanah orang kita bener-bener ya 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 guys ya intinya itu lah ya oh tuh ada village lagi guys halo village tuh village nya jadi lebih keren guys tuh lebih hidup kotanya tuh banyak bangunan yang berbeda-beda dan punya karakteristik masing-masing ya guys ya oh bedanya kita oh tuh ada kapal guys kita cek kita cek kapalnya berubah atau tidak kapalnya wah kapalnya juga berubah guys oh my god nih kapalnya ini aja lebih keren sih guys kalau kalian bisa lihat ya mungkin karena seder jadi kurang kelihatan atau emang gelap tempatnya cuma jadi lebih keren ini kalau savana oh ini savana masih belum diubah dari pesan masih rada standar gitu lah juga mungkin plane juga masih rada-rada biasa soalnya nih data packnya kalau gue lihat ditulisannya sih masih 70% guys jadi masih mungkin masih kemungkinan ini akan diupdate dan lebih banyak banget ya banyak banget nih mungkin nanti tambahannya guys ya kalau tapi untuk sekarang aja bah gila sih oh sampai nih guys gue mau tunjukin kalian biome biome favorit gua dari semua guys kalian setuju nggak guys ini bayang favorit nih ya tunggu eh mana nih nomanya harus dicari dulu guys nah ini giant spruce taiga kalian harus cekin ya parah banget sih keren banget sih aduh kejauhan guys alamak oh ini terus juga ada village lagi guys ada village disini kalian bisa lihat bah tuh ya tempat-tempatnya guys village-nya unik semua gua nggak mau terlalu detail banget kasih tunjuknya kalian bisa lihat ya guys berapa banyak variasi disini ya jadi kalian tuh nggak nggak akan bosen sih gua kalau gua rasa ya main main survival kayak gini ya urutnya asik gitu kayak lu mau apa sih mau ngejelajah terus mau cari-cari pemandangan-pemandangan yang lebih asik gitu kita coba loket lagi ya guys waduh guys masih nggak ada guys mungkin kita harus cari ke tempat yang rada jauh kali guys mungkin kita pakai teleport yang aneh-aneh gitu Oh apa sih ini nama ini wala 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 nah dah guys ya kita teleport ke tempat yang sangat jauh Wow Wow apa ini Oke guys tuh guys bah-bah-bah tuh ada village lagi guys ketemu lagi guys ini kalau kalian lihat farm-nya farm-nya lebih keren guys nggak kotak-kotak petak-petak nggak jelas itulah apalah itu tuh bisa lihat tiap farb lebih keren gitu jauh lebih keren cumpah kenapa sih nggak buat begini Minecraft Hai wai-wai gitu Oke guys kita akan coba ya guys cari ini lagi apa namanya biome favorit ya woi ada guys sekarang sekarang ada guys ini kalian lihat ya kalian lihat guys kalian prepare dengan keindahan dunia Minecraft kalau Minecraft ya begini ya guys gua ada bawah gua ada bawah gua nggak mau kasih tunjuk kalian lihat ya oke gua kreatif dulu torchnya gua buang dulu oke kalian bisa lihat ya 3 2 1 bah 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 kapan lagi guys ya Minecraft jadi begini ya guys ini literally favorit gua guys ini sumpah nih keren banget tuh lihat ya guys ya Oh my god tuh oresnya begini guys gimana nggak bosan guys main-main Minecraft kayak gini guys terus ada village juga di sana tuh kan tuh guys village-nya lebih tertata rapi tuh guys ya kalau bisa lihat ya ada di atas ada yang bawah gua tuh guys ya ini ini apa namanya bayang favorit gua guys sumpah ini enak banget sih dilihat sih parah sih Oh my god Oke guys jadi itu aja guys untuk video untuk hari semoga kalian enjoy dengan video guys ada satu data pack lagi guys mirip-mirip begini dia namanya more biomes more better apa sih namanya pokoknya ada satu lagi guys kalian menurut kalian gua harus review satu lagi atau nggak kalau kalau yang ini banyak banget ya guys dia variasi bayangnya jauh lebih banyak cuman kalau yang ini lebih realistik ya dia dia lebih ke arahnya realistik kalau yang next ini dia kayak ada fantasy-fantasi ya gitu guys jadi kalian komen aja di bawah guys apakah gua harus review data pack satu lagi ya guys Oke see you guys next time eh tunggu dulu gua mau kasih tau kalian cara install data pack ya guys jadi caranya gampang banget ya guys kalian tinggal ke single player create new world terus disini ada data packs nah disini terus open pack folder Oke setelah kalian udah lihat folder kosong ini guys kalian tinggal masukin data pack yang kalian udah download masuk ke sini sabar gua copy paste aja biar nggak hilang taruh sini setelah itu balik lagi ke Minecraft guys nah waktu udah di Minecraft ini dia udah langsung muncul beginian kalian tinggal masukin semua terus untuk wall of conquest emang tulisannya incompatible cuman bisa guys bisa gua udah cobain dan kalian udah lihat tadi masih work 100% dan dari situ dan selesai kalian mau game mode-nya apa mau difficulty apa kayak seperti biasa terserah cuman gua kok gua kreatif aja gitu biar namanya bisa menunjukin kalian apakah data pack yang work atau nggak gitu ya simple banget ya simple banget oke guys kita udah masuk dan keliatannya ini work ya guys ya kalian bisa lihat ini jungle-nya bukan jungle vanilla ya soalnya vanilla nggak mungkin sebagus ini juga hehehe kalian juga bisa lihat danaunya juga nih lebih cakep lebih mantap lebih luar biasa yang pastinya guys ya jadi itu aja guys untuk videonya guys jangan lupa like jangan lupa subscribe lagi goodbye subscribe ya I I I Terima kasih.